Pedang keadilan seri 2 jelit 42. Jari lembut penangkal pedang racun. Dalam waktu singkat suatu pertempuran yang dasyat berlangsung di tempat itu, hawa pedang yang berlapis-lapis menyelimuti setiap sudut ruangan sementara bayangan Toya menari di antara lapisan tersebut. Siok Buwe dan Hiyang Kiok buru-buru membopong peksi yang bersembunyi di sudut ruangan, sebaliknya gadis naga berbaju hitam hanya mengawasi jalannya pertarungan itu dengan wajah tertegun, ia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Pada mulanya jurus serangan yang digunakan peksi yang meski ganas dan menakutkan, namun jurus tersebut bukan jurus serangan yang mematikan, tapi selewatnya berapa gebrakan, gerak serangannya makin ganas dan mematikan, bahkan semua ancaman tersebut tertuju ke titik-titik kematian di tubuh Fang Tianhua. Sesungguhnya bagi Fang Tianhua pribadi sama sekali tak ada niat untuk bertarung melawan Pek Siang, dia cuma bermaksud menghalanginya membunuh Pek Siang, tapi setelah berhadapan dengan serangan maut Pek Siang yang mengancam keselamatan jiwanya, mau tak mau dia harus melancarkan serangan balik dengan sepenuh tenaga. Di dalam ruangan yang sempit dan kecil, Pek Siang meraih posisi yang lebih menguntungkan, dengan pedangnya yang ringan ia dapat bergerak lincah dan cekatan dalam ruang sempit itu, berbeda sekali dengan Fang Tianhua, senjata toyanya panjang lagi berat, dalam ruang sempit pun kurang leluasa untuk dikembangkan akibatnya ia sangat dirugikan dalam posisi tersebut. Dalam pada itu serangan yang dilancarkan Pek Siang makin lama makin bertambah ganas dan mematikan, lambat laun Fang Tianhua mulai keteter dan tak sanggup mempertahankan diri. Gadis naga berbaju hitam cukup mengenal watak suaminya, ia sadar hawa napsu membunuh telah menyelimuti perasaannya, jikalau Fang Tianhua sampai terbunuh dalam peristiwa tersebut, dapat dipastikan urusan akan berkembang semakin runyam. Maka secara diam-diam ia loloskan pedangnya dan siap untuk melerai pertarungan ini. Berhenti mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Begitu mendengar hardikan tersebut, buru-buru Fang Tianhua menarik kembali senjatanya sambil melompat mundur. Berbeda dengan Pek Siang, ia begitu bernapsu melancarkan serangan mematikan hingga tak sempat lagi baginya untuk mengendalikan diri, seret pedangnya langsung menusuk ke bahu kiri Fang Tianhua. Di antara kilatan cahaya tajam, darah segar-segera bercucuran membasahi lantai. Terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, segulung desingan angin tajam langsung menggembur pergelangan tangan kanan Pek Siang. Menyadari datangnya ancaman tersebut, Pek Siang berusaha menghindarkan diri tapi sayang terlambat sudah, pergelangan tangannya terasa kaku, tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dari genggaman. Cepat-cepat diamen oleh, tampak Nyonya Li dengan wajah sebeku salju telah berdiri kaku di muka pintu. Nyonya Li bisik Pek Siang dengan wajah membesi, pelan-pelan dia pungut pedangnya dari lantai. Ya, betul jawab Nyonya Li hambar. Pek Siang merasa lengan kanannya masih kaku dan kesemutan, maka dia pungut pedangnya dengan tangan kiri, setelah itu ia baru berkata dengan suara dingin. Sentilan jari tangan Nyonya Li sungguh hebat, hanya dalam satu sentilan saja dapat merontokkan pedangku, kau memang luar biasa. Pelan-pelan Nyonya Li melangkah masuk ke dalam ruangan, katanya. Bila Anda berkelahi dalam perkampungan keluarga Hang San, sama artinya kau tidak pandang sebelah metu, terhadap kami, pedang racun Pek Siang mendengus dingin. HMM, sudah lama ku dengar nama besar perkampungan keluarga Hang San, beruntung sekali bagiku bila Nyonya bersedia memberi petunjuk beberapa gebrakan kepadaku. Nyonya Li kelihatan agak tercengang, tapi hanya sebentar kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kala, tanyanya pelan, kau ingin bertarung melawanku? Yee, aku ingin menjajal kehebatan Nyonya, untuk sementara ini lengan kananmu belum bisa. Digunakan untuk menggenggam pedang tiga hari. Kemudian kondisimu baru akan sembuh seperti sedia. Kala, bagaimana kalau kita tunda sampai tiga hari kemudian? Tidak usah, dengan menggunakan tangan kiri pun sama saja. Aku termasuk sahabat karib putri Anda, tidak pantas bila kita berdua berkelahi, kata Nyonya Li dengan kening berkerut. Itu masalah putriku sendiri, apa sangkut pautnya dengan aku? Oh oh, jadi kau memaksa aku untuk bertarung betul. Kalau begitu lebih baik kalian berdua suami istri turun tangan bersama, ucap Nyonya Li setelah memandang gadis naga berbaju hitam sekejap. Tidak usah, urusan ini adalah masalah aku peks yang pribadi, tak ada sangkut pautnya dengan istriku. Sesungguhnya sudah banyak tahun aku tak pernah bertarung melawan orang lain, baik ilmu pedang maupun tangan kosong, tapi kau memaksaku terus-menerus, tampaknya apa boleh buat lagi? Baiklah, kamu berdua boleh turun tangan berbareng, mungkin dengan kekuatan kalian berdua masih bisa menerima berapa jurus seranganku jika kau turun tangan seorang diri, aku khawatir tak sampai sepuluh gebrakan pun kau sudah keok. Bila aku sampai mati di tangan Nyonya, anggap saja hal ini karena kebodohanku sendiri yang tak rajin melatih diri, aku tak berakal menyalahkan siapapun. Tidak banyak membuang waktu lagi ia getarkan pedangnya dan langsung menusuk ulu hati Nyonya Li. Dengan wajah serius Nyonya Li tetap berdiri tegak di posisi semula, dia menunggu sampai pedang tersebut hampir mengenai badannya sebelum tubuhnya miring ke samping kiri dan meloloskan diri dari ancaman tersebut secara cekatan. Gagal dengan serangan pertama Pak Siang tidak segera menarik kembali senjatanya, tiba-tiba ia mengubah posisinya, dari tusukan kini ia lepaskan sebuah babatan miring. Serangan ini sangat kejam dan jahat, pabila Nyonya Li tak sanggup menghindarkan diri, niscaya ia akan terluka parah oleh serangan tersebut. Dalam pada itu Fang Tian Hua telah berusaha membubungi obat pada luka luarnya, ia jadi amat gelusar setelah menyaksikan serangan Pak Siang yang begitu kejam, pikirnya. Orang ini memang kelewat keterlaluan, kalau tidak diberi pelajaran, ia tentu semakin sombong. Sementara dia masih berpikir, Nyonya Li sudah menyentilkan jari tangannya ke depan. Jurus serangan ini kendati pun dilancarkan belakangan, ternyata sasarannya tercapai lebih duluan, secara tepat sekali sentilan jari tangan Nyonya Li itu membentur di atas gedang lawan. Bagaikan terhajar suatu tenaga getaran yang maha dasyat, tahu-tahu senjata Pak Siang itu bergetar dan menggeliat ke arah lain. Tampaknya senjata itu seakan-akan hendak terlepas dari genggamannya, namun Pak Siang menggenggamnya dengan sepenuh tenaga dan mempertahankannya mati-matian. Nyonya Li tertawa hambar, sekali lagi ia sentilkan jari tangannya ke depan. Segulung desingan angin tajam menyambar lewat dan tepat menghajar pergelangan tangan kiri Pak Siang. Kali ini Pak Siang merasa pergelangan tangannya menjadi kaku, seluruh kekuatan tubuhnya hilang tak berbekas, pedangnya tak sanggup digenggam lagi dan tak ampun segera terlepas dan jatuh ke tanah. Dengan wajah sedingin saljunya Li memandang Pak Siang sekejap lalu tanyanya, sudah mengaku kalah? Kini pedang racun Pak Siang sudah sadar bahwa ilmu silatnya masih ketinggalan jauh bila dibandingkan kepandayan lawan, di samping itu rasa kaku dan kesemutan yang melanda sepasang pergelangan tangannya belum hilang sama sekali, ini menyebabkan ia tak mampu menggunakan pedang lagi untuk sesaat. Kendati pun rasa tak puas masih melanda perasaan hatinya, namun mau tak mau dia harus mengakui juga kekalahannya setelah melirik gadis naga berbaju hitam sekejap tegurnya dingin. Kau lebih butuh anakmu atau suamimu. Gadis naga berbaju hitam tertegun sesaat, lalu katanya, masa kau tak mengingat sedikitpun hubungan darah antara diri kalian dan meninggalkannya dengan begitu saja? Pak Siang semakin suot, tukasnya. Kalau anak lebih kau pentingkan, jangan harapkan suamimu lagi, selesai berkata dia putar badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Pelan-pelan Nyonya Li melangkah masuk ke dalam ruangan, sambil tertawa hambar katanya kepada gadis naga berbaju hitam, sepantasnya kasusul suamimu itu. A-A-A-A-I, yang satu anak yang lain suami, susah bagiku untuk mengambil keputusan. Biarkan saja dia pergi selah perksihi yang tiba-tiba, LBU tetap tinggal di sini saja menemani aku. Betul tak biat ayahmu kasar, berangasan dan gampang naik darah, padahal perhatian serta rasa sayangnya kepadamu sangat mendalam, demi kau, selama tahun-tahun terakhir ini dia telah menjelajahi seluruh jagad untuk mencari tabib kenamaan dan obat mestika bagimu, coba kau lihat, gara-gara menghawatirkan keselamatanmu rambutnya sudah mulai beruban. Tapi Ananda pun demi kebaikan ayah, ucap peksihi yang sedih. Y-A-A, aku cukup memahami rasa baktimu terhadap orang tua. Wata ayah berangasan dan kasar, hanya salah berbicara saja sudah cabut pedang membunuh orang. Padahal berapa hari lagi semua jago dari kulong langit akan berkumpul di sini, kalau berbicara dari wata ayah, tak bisa dipungkiri banyak perselisihan akan terjadi gara-gara ulahnya, terhadap diriku boleh saja dia mencaci maki semaunya, tapi apakah orang lain mau bersikap ramah kepadanya? Coba bayangkan, bukankah sampai waktunya justru dialah yang banyak membuat gara-gara gadis naga berbaju hitam menghela nafas sedih? A-A-A-I, bagaimana lagi, memang begitulah watak ayahmu, tapi selama belasan tahun aku berkumpul dengannya, aku tak begitu merasakan bagian mana dari ayahmu yang kurang berkenan di hati. Tiba-tiba nyonya li menyela. Kalau bukan memandang pada wajah putrimu, jangan harap peks yang dapat tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Gadis naga berbaju hitam tidak memberi komentar, dengan metu kepala sendiri ia sudah melihat kehebatan ilmu silat nyonya li, ia mengerti ilmu silat peks yang masih bukan apa-apanya perempuan ini, seandainya nyonya li bermaksud mencabut nyawanya pun, hal tersebut bukan suatu pekerjaan yang kelewat susah. Peksih yang segera merontah bangun dan menyembah kepada nyonya li sambil katanya, biarlah Bo Ampue mewakili ayah untuk mohon maaf kepadamu nyonya li, dengan lembut nyonya li membangunkan peksih yang, ucapnya, dalam dunia persilatan saat ini hanya kau seorang yang bisa cocok denganku, mulai detik ini kita adalah sahabat karib, jadi kau tak perlu bersungkan-sungkan lagi. Terima kasih banyak atas perhatian nyonya, beristirahatlah di sini dengan tenang, tengah malam. Nanti akan kuutus orang untuk menjemputmu menuju. Gedung Tai Sengke, nyonya begitu sayang kepadaku, peksih yang tak tahu bagaimana harus membalasnya kemudian hari. Kau sudah kelewat banyak membalas budi itu, jadi tak usah sungkan-sungkan lagi, bicara sampai di sini, dia pun putar badan dan beranjak pergi. Sepeninggal nyonya li, peksih yang baru berpaling ke arah Fang Tianhua sambil bertanya. Parah tidak luka yang diderita Locian Pue, Fang Tianhua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lukaku tak terhitung seberapa, aku Fang Tua masih mampu menahannya. Aku mengerti, demi aku makakah sengaja mengalah kepada ayahku, budi kebaikan ini pasti akanku bayar di kemudian hari. Nona Pek, kelewat serius, semua umat persilatan di dunia saat ini merasa berhutang budi kepada Nona Pek, jadi urusan sekecil itu tak perlu kau pikirkan, sesudah melirik gadis naga berbaju hitam sekejap lanjutnya. Tentu kalian ibu dan anak sudah lama tak bertemu dan ingin bicara sepuasnya, aku tak akan mengganggu lagi. Seriaya berkata ia beranjak pergi. Memandang hingga bayangan tubuh Fang Tianhua lenyap dari pandangan, gadis naga berbaju hitam baru menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kalian anak dan ayah sungguh berbeda, ayahmu berwata aneh dan susah bergaul dengan siapapun, sebaliknya kau justru dihormati setiap orang. A-a-a-ah, siapa bilang, justru mereka enggan mengusik diriku karena aku tak lebih hanya seorang gadis lemah. Nak, kau selalu pintar, tahukah kau kenapa ibu tidak pergi menyusul ayahmu? Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan kepada ku? Ya benar, kau memang sangat pintar gadis. Naga berbaju hitam manggut-manggut, kepada siok. Buwe dan Hiang Kiyok dia memberi tanda sambil terusnya. Berjaga-jagalah kamu berdua di muka pintu, siapa saja yang mendekat segera lapor ke dalam. Siok Buwe serta Hiang Kiyok menyahut dan bersama-sama keluar dari ruangan. Lbu Perksi yang menghela nafas, ada suatu urusan penting yang inginkah sampaikan kepadaku? Gadis naga berbaju hitam mengangguk. Yee, aa, sudah lama kejadian ini mengganjal dalam hatiku, rasanya kurang leluasa bila tak ku utarakan keluar. Katakan saja ibu, akan ku dengarkan dengan seksama. Gadis naga berbaju hitam termenung sejenak kemudian katanya. Tahukah kau nak bahwa ibumu sekarang bukan ibu kandungmu? Mula-mula peksi Hiang agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar. Soal ini ananda tidak tahu, ibu selama ini sangat baik kepadaku, aku pun selamanya menganggap ibu sebagai ibu kandungku sendiri. Aku mengerti, tapi tahukah kau kenapa secara tiba-tiba ibu menceritakan rahasia ini kepadamu? Aku tak tahu, mohon ibu memberi petunjuk, aa, sebetulnya ayahmu telah berpesan. Bagaimanapun kejadiannya rahasia ini tak boleh. Ku sampaikan kepadamu. Kelewat banyak masalah yang dikhawatirkan ayah, aku bisa memaklumi pabila ayah bersikap demikian. Di tatapnya gadis naga berbaju hitam sekejap lalu membungkam dan tak bicara lagi. Mereka berdua saling berpandangan sampai lama sekali tanpa berkata-kata, akhirnya gadis naga berbaju hitam yang bicara lebih dulu, Nak, kenapa kau tak bertanya kepadaku? Bertanya apa? Berita tentang ibu kandungmu. LBU begitu sayang dan perhatikan diriku, aku merasa terharu dan berterima kasih sekali. Hari ini aku putuskan untuk membuka rahasia ini tak lain karena aku ingin menyampaikan berita tentang jejak ibu kandungmu itu. Seteguh apapun hati Pek Si Hyang, tergetar juga hatinya sekarang, ia tertegun sesaat sambil bergumam. Maksud ibu koma ibu kandungku masih hidup betul, ia masih hidup segar bugar, setelah angkat wajahnya sambil menarik napas panjang, gadis naga berbaju hitam kembali melanjutkan. Bila ayahmu tahu kalau aku sudah bocorkan rahasia ini kepadamu, mungkin dia segera akan menghabisinya waku Pek Si Hyang menghela napas sedih, selainnya, ibu, kau tahu ibu kandungku berada di mana sekarang? Nak kau harus menyanggupi sebuah permintaanku lebih dulu sebelum ibu membuka rahasia besar ini. Jangankan seribu, sejuta pun pasti ku sanggupi, cepat katakan ibu. Sanggupi dulu permintaanku, jangan kelewat emosi, jangan mendendam lagi dengan ayahmu. Baik, aku kabulkan semua permintaan itu, sekarang katakanlah ibu. LBU kandungmu ada di perkampungan Bukit Hang San. Bagaikan tersengat listrik bertegangan tinggi, Pek Si Hyang tersentak sampai berdiri dari pembaringan, serunya tertahan. Apa ibu kandungku berada di perkampungan keluarga Hang San? Cukup, hanya sebatas ini yang bisa ku jelaskan padamu sekarang, terserah ibu kandungmu mau mengenali dirimu atau tidak bila dia bersedia mengakui pasti semua kejadian masa lampau akan dia beberkan kepadamu, sebaliknya bila dia enggan mengenali dirimu lagi, biar kau berlutut sampai mati pun juga tak ada gunanya. Nah kau harus baik-baik menjaga diri, nah aku harus pergi sekarang. LBU, tunggu sebentar, teriak Pek Si Hyang gelisah. Sambil berteriak ia melompat bangun dan berusaha menubruk ke arah ibunya. Sebagaimana diketahui, kondisi tubuhnya saat ini sangat lemah, tak lama ia melompat bangun, tubuhnya segera roboh terkulai kembali dengan lemas. Tergopoh-gopoh gadis naga berbaju hitam menyambar tubuhnya sambil menggerut tuh. Nak kenapa kondisi tubuhmu makin lama makin bertambah buruk? LBU, kabulkan sebuah permintaanku, bisik Pek Si Hyang dengan napas tersengal-sengal. Maaf nak, aku tak dapat menyebut nama secara terang-terangan, sebab hal ini menyangkut nama baik serta reputasi seseorang, bila ibu berterus terang, bukan cuma terhadap kau dan aku terhadap orang lain pun tak baik, jadi kau pasti dapat memaklumi kesulitan ibumu sekarang, sebagai gadis yang cerdik kau tentu paham bukan dengan maksudku. Air mata pelan-pelan jatuh percucuran membasai wajah Pek Si Hyang, agak sesengguhkan bisiknya lirih. Nyonya likah ibu kandungku itu? Sudah kuduga, kau tentu bertanya begini padaku, tapi sekali lagi minta maaf, ibu tak dapat mengatakannya. Pelan-pelan Pek Si Hyang merebahkan diri, kembali ujarnya sambil menghela nafas. Aku mengerti, ibu punya kesulitan yang tak bisa diutarakan, tak baik aku mendesaknya lagi, tapi kemohon ibu bersedia mengawalkan satu permintaanku. Katakan, tinggallah di sini dan temani aku berapa hari. Setelah termenung sejenaga danis naga berbaju hitam menggeleng. Seharusnya aku tinggal di sini selama berapa hari untuk menemanimu, tapi bila teringat ayahmu, aaaai, aku takut bila tak didampingi ibu. Yeaa, betul juga perkataan ibu, Pek Si Hyang menyela, kau memang lebih pantas mendampingi ayah, dengan wata ayah yang aneh dan berangasan, beliau memang jarang teman, tanpa ibu dia pasti kesepian. Ehem, ayahmu memang tak punya teman. Masih ada satu hal lagi ingin ku tanyakan pada ibu, katakan. Demi sakitku, ayah telah jelajahi seluruh pelosok dunia untuk mencari tabib kenamaan dan obat mestika, andai ibu bersedia melahirkan berapa orang adik lagi. Niscaya ayah tak perlu terlalu menguaktirkan diriku seorang. Setiap orang menuduh ayahmu sebagai seorang manusia kejam yang tak berperi kemanusiaan, buas dan jahat, padahal siapa sih di antara mereka yang tahu bahwa hatinya sesungguhnya telah dipenuhi luka tusukan yang mengerikan, penderitaan yang pernah dialaminya mungkin tak bisa ditahan oleh siapapun. Aku tahu, Pek Si Hyang mengangguk. LBU maupun ayah memang manusia luar biasa, perasaan tersiksa, tertekan yang kalian alami tak akan diluapkan keluar, tak siapapun yang bakal mengerti keadaan kalian berdua, gadis naga berbaju hitam tersenyum. Kepedihan yang ibu tanggung selama ini sedikit pun tidak berada di bawah penderitaan ayahmu. Aku mengerti, Pek Si Hyang pelan-pelan pejamkan matanya, LBU boleh pergi sekarang, maaf aku tak bisa menghantar. Gadis naga berbaju hitam menghela nafas, Baik-baiklah jaga dirimu nak, bila aku berhasil memujuk ayahmu agar berputar haluan, mungkin kami akan berkunjung lagi ke perkampungan keluarga Hang San untuk menengok dirimu. Moga-moga ibu berhasil memujuk ayah. Gadis naga berbaju hitam menghela nafas panjang, ia seperti ingin mengatakan sesuatu lagi namun akhirnya diurungkan, tanpa berbicara lagi ia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Memandang hingga bayangan tubuh ibunya lenyap dari pandangan, Pek Si Hyang baru pejamkan matanya beristirahat. Dalam pada itu Lim Hon Kim yang dihina habis-habisan oleh Pek Si Hyang segera balik ke kamar tidurnya, setelah menutup pintu kamar ia pun berbaring sambil melamun. Orang bilang keluarga perkampungan Bukit Hang San amat termasuhur sepanjang ratusan tahun lamanya, aku lihat dibalik kesemuanya ini seperti menyembunyikan suatu rahasia besar, rasanya aku perlu bergaul lebih erat dengan anggota perkampungan ini, siapa tahu dari mereka aku bisa mengetahui lebih banyak rahasia lagi. Ia tak berhasil menemukan sumber dari segala permasalahan ini, tapi secara lamat-lamat ia bisa merasakan bahwa semua pertikaian yang sedang berlangsung dalam dunia persilatan saat ini, agaknya tak terlepas karenanya dengan keluarga persilatan ini. Entah berapa waktu lewat sudah, mendadak ketukan pintu memecahkan keheningan. Buru-buru Lim Hon Kim melompat bangun sambil membuka pintu, tampak Li Tiong Hwi melangkah masuk dengan wajah amat serius. Ia angkat sedikit wajahnya menengok sekejap seluruh ruangan, lalu katanya sambil tertawa paksa. Rupanya aku mengganggu ketenangan saudara Lim. Ah ah ah, tak apa-apa urusan apa yang membuat Nona tegang. Pelan-pelan Li Tiong Hwi ambil tempat duduk setelah itu baru tanyanya. Erat tidak hubunganmu dengan Tian Hock Sang Jin. Kami hanya sempat bertemu berapa kali jadi tak bisa dibilang erat hubungannya, tapi selama ini aku menaruh hormat dan kagum terhadap sikap maupun ilmu silatnya. Kau pernah bersuah dengannya? Dari nada pembicaraan tersebut Lim Hon Kim segera menilai ada yang tak berberes, tak tahan tanyanya. Ada apa? Apakah Tian Hock Sang Jin telah menemui ancaman bahaya Li Tiong Hwi manggut-manggut? Lukanya cukup parah, berada di mana dia sekarang di luar gedung Tai Seng Kek, terluka di tangan ibumu. Benar, dia menerjang masuk ke gedung Tai Seng Kek secara paksa, bahkan sempat melukai dua orang dayang yang bertugas di situ, itulah sebabnya terpaksa ibu melukainya. Lim Hon Kim termenung sesaat sambil berpikir setelah itu baru katanya. Rasanya dalam kolong langwat dewasa ini, kecuali ibumu sudah tak ada orang kedua yang mampu melukainya, setelah berhenti sejenak kembali terusnya. Apakah Tian Hock Sang Jin yang ingin bertemu denganku? Atau hal ini atas prakarsa nona sendiri? Tentu saja atas kemauan Tian Hock Sang Jin, lukanya cukup parah, dengan andalkan sisa kekuatannya ia mempertahankan diri, aku rasa tentu ada masalah amat penting yang hendak disampaikan kepadamu. Kalau begitu tolong nona hantar aku ke sana, rasanya waktu sudah tak banyak lagi, cepat ikuti diriku, sambil berkata ia beranjak meninggalkan ruangan. Dengan ketat Lim Hon Kim mengikuti di belakang Li Tiong Hui langsung menuju ke gedung Tai Seng Kek. Tiba di depan gedung Tai Seng Kek, mendadak Li Tiong Hui menghentikan langkahnya sambil menuniuk ke satu arah, itu dia, ia berada di sana. Ketika Lim Hon Kim angkat kepala, betul juga, di bawah gerombolan pepohonan yang rindang duduklah Tian Hock Sang Jin. Buru-buru Lim Hon Kim memburu ke hadapannya, tampak Tian Hock Sang Jin duduk bersandar pada batang pohon dengan metu, terpejam rapat, jubahnya dipenuhi dengan noda darah yang mulai mengering. Dengan perasaan ibah pemuda itu berbisik, Lo Ciam Pui-e. Tian Hock Sang Jin membuka matanya pelan-pelan, setelah memandang Lim Hon Kim sekejap bisiknya, kau telah datang. Yee-a-a, begitu tahu Lo Ciam Pui-e terluka parah, aku segera menyusul kemari. Duduklah dulu aku hendak menyampaikan sesuatu kepadamu. Semburan darah segar yang meluncur keluar dari mulutnya memotong perkataannya yang belum selesai. Luka dalam yang Lo Ciam Pui-e derita sangat parah, tak baik berbicara pada keadaan begini, rawatlah dulu lukamu itu. Luka yang kuderita sangat parah, sekalipun bisa lolos dari kematian namun ilmu silatku bakal punah sama sekali, mulai hari ini keadaanku ibaratnya seorang manusia cacat. Penaga dalam yang Lo Ciam Pui-e miliki amat sempurna, asal mau merawat luka itu dengan baik niscaya kekuatan saktimu bakal pulih kembali, Tianhok Sang Jin tertawa getir. Aku bukan merasa sayang dengan ilmu silatku, justru bila aku tak mengerti ilmu silat, tak nanti nasibku akan berakhir setragis ini, setelah tarik napas panjang, kembali lanjutnya. Aku tak menyesal seandainya harus mati di sini, namun ada dua keinginanku yang belum sempat terkabul, aku harus menitipkan kedua keinginanku ini kepada seseorang, setelah kupikirkan berulang kali, rasanya di dalam perkampungan keluarga Hang San ini hanya kau seorang yang bisa kutitipi pesan tersebut, itulah sebabnya aku harus mengganggu dirimu. Bila Toti yang ingin menyampaikan sesuatu, katakan saja segera, asal dapat ku lakukan, pasti akan ku selesaikan hingga tuntas. Aku tahu, titipanku ini tak akan ku serahkan kepadamu tanpa imbalan, aku tak akan melupakan budimu iiu. Aku hanya berniat membantu tidak membayangkan peroleh imbalan apapun dari Toti yang. Dari dalam sakunya Tian Hok Sang Jin mengeluarkan sebuah bungkusan kantung yang terbuat dari sutra, katanya sambil menyodorkan benda tersebut ke tangan Lim Hon Kim. Di dalam kantung sutra ini tersimpan semua catatan rahasiaku selama puluhan tahun mengarungi lautan dunia persilatan, kau harus menyimpannya baik-baik. Setelah menyimpan kantung itu ke dalam saku, pemuda kita baru bertanya, harus ku serahkan kepada siapa kantung sutra ini? Kantung itu sudah menjadi barang milikmu, di dalamnya tercatat semua kejadian penting yang kebanyakan ku saksikan dengan matu kepala sendiri, meskipun ada di antaranya tidak ku saksikan sendiri, namun sudah melalui pembuktian yang 100% bisa dipercayai. Setelah mengatur napasnya yang tersengal, bisiknya lirih. Meskipun benda itu bukan benda mestika macam buku ilmu silat, namun sifatnya jauh lebih berharga dari benda apapun, kau tak boleh membocorkannya keluar, sebab kalau tidak, bisa mengundang dagangnya bencana kematian. Akan kuingat selalu di dalam hati. Demi membalaskan dendam bagi kematian ayahnya, So Bon Giok Hiong tak segan-segan melakukan pembantaian secara besar-besaran, namun, tiba-tiba ia menghentikan pembicaraannya. Setelah mengalami berbagai kejadian belakangan ini, pengalaman Lim Hong Kim sudah banyak mengalami kemajuan, ia segera sadar akan sesuatu dan cepat-cepat berpaling. Betul juga, tampak Nyonya Li dengan mengenakan pakaian serba biru sedang menghampiri mereka dengan langkah pelan. La berjalan amat santai, seolah-olah sedang menikmati keindahan alam dan aneka bunga, namun ketika sudah berada dua-tiga depa di hadapan kedua orang itu ia baru menghentikan langkahnya, dengan sorot metel yang lebih tajam dari sembilu ditatapnya wajah Lim Hong Kim sekejap kemudian menegur, mau apa kau datang kemari? Ketika dilihatnya Tianhok Sang Jin bersandar pada batang pohon dengan metel, terpejam rapat, seolah-olah sudah tertidur nyenyak terpaksa sahutnya, aku adalah sobat karib Tianhok Totiang. Dia mengirim orang untuk mengundangmu kemari betul. Siapa yang dikirim Lim Hong Kim berpikir? Bagaimanapun Li Tiong Hui toh anaknya, masa ada akan berbuat sesuatu terhadapnya berpikir begitu? Jawabnya, Nona Li. Kurang ajar, besar benarnya Li anak Hui sekarang, umpatnya Li setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Dia sengaja mengundangmu kemari tentu disebabkan suatu urusan yang amat penting, apa yang hendak ia rundingkan denganmu kembali Lim Hong Kim berpikir. Nona Li amat cerdik, rasanya sulit untuk membohonginya, dan lagi membohongi dia sama artinya mencari kesulitan bagi diri sendiri, lebih baik aku berterus terang saja, karena itu sahutnya, rasanya memang ada sesuatu yang penting, Nona Li tertawa dingin, tukasnya. Kelihatannya kau polos dan jujur, ternyata hatimu licik busuk dan tak bisa dipercaya, kalau pingin main gila di hadapanku sama artinya dengan mencari penyakit buat dirimu sendiri. Tapi aku telah menjawab dengan sejujurnya. Kalau begitu bawa kemari perintah Nona Li sambil lulurkan tangannya ke depan. Dalam hati kecilnya Lim Hong Kim merasa terkejut, tapi ia pura-pura berteriak, apanya yang bawa kemari? Barang yang diserahkan Tian Hok Sang Jin kepadamu, semua perbuatanmu sudah kulihat dengan jelas, buat apa kau berbohong kembali Lim Hong Kim berpikir. Tampaknya isi kantung sutra yang dititipkan Tian Hok Sang Jin kepadaku amat penting artinya, aku tak boleh menyianyikan harapannya. Berpikir sampai di sini, dia pun buang jauh-jauh rasa takutnya terhadap kematian, sambil tertawa hambar ia balik bertanya, Apa yang telah Lociampoe ketahui berubah hebat paras muka Nona Li hardiknya? Kendatipun kau adalah sahabat putriku, jangan dianggap aku tak berani membunuhmu bila membuat aku marah. Yee, apa boleh buat meski Lociampoe ingin membunuhku, aku juga tak bisa berkata apa-apa. HMMM, maksudmu biarku bunuh dirimu juga tak akan menemukan apapun jengek Nona Li sambil tertawa dingin. Kenyataannya aku memang tidak menyimpan apa-apa. Kalau begitu biar aku geledah. Silakan Nona, bila tak percaya, geledah saja sakuku. Tiba-tiba Nona Li berpeke keras, tuiim, pohong, di mana kalian berdua dari balik kerumunan bunga segera melompat keluar dua orang dayang berbaju hijau yang segera berlarian mendekat kembali Nona Li berkata hambar bila kau mengaku sekarang mungkin masih ada harapan untuk hidup, tapi jika barang bukti tergeledah. HMMM menyesal nanti tak ada gunanya. Pelebagai ingatan segera berkecamuk dalam pikiran Lim Hon Kim, tapi akhirnya dia mengambil keputusan, katanya. Yee, apa boleh buat lagi jika Lociampoe bersikeras hendak menyuruh mereka lakukan penggeledahan. Periksa seluruh isi sakunya perintah Nona Li kemudian sambil menoleh ke arah dayangnya. Kedua orang dayang itu menyahut, salah seorang di antara mereka segera menotok jalan darah Cian Cinhiat di bahu kiri anak muda tersebut. Dengan cepat Lim Hon Kim mengelak ke samping untuk menghindar, tegurnya. Nona, ada apa? Boleh-boleh saja bila kau ingin menggeledah isi sakuku, masa jalan darahku harus ditotok lebih dulu? Memang itulah keinginanku. Bagi seorang lelaki, kepala boleh dipenggal, darah boleh mengalir tapi jangan harap boleh dihina, aku tak bisa menerima penghinaan semacam ini. Sementara itu Tuwi Im dan Pohang sudah menghentikan tindakannya untuk sementara dan berdiri menanti di sisi arena. Kenapa jengek nyonyali sambil tertawa dingin, kau berniat melakukan perlawanan? Lebih baik darahku berceceran membasai lantai daripada harus menerima penghinaan semacam ini, ucap Lim Hon Kim sesudah menghembuskan napas panjang. Bagus kau sangat pemberani, asal kau mampu mengungguli Tuwi Im dan Pohang, akan kubatalkan niatku untuk menggeledah. Senjata tak bermata, andai aku yang terluka masih tak mengapa, sebaliknya bila aku yang berhasil melukai mereka berdua, urusankan menjadi lebih tak enak. Tak usah khawatir, bila kau berhasil melukai mereka, anggap saja kesalahan mereka sendiri mengapa tak rajin berlatih silat, bahkan seandainya kau berhasil membunuh mereka pun tak menjadi masalah, akan kuanggap memang nasib mereka yang jelek. Baiklah, kalau nyonya tak menyalahkan diriku, terpaksa aku akan bertindak kasar, kembali nyonya li berpaling ke arah kedua orang dayangnya seraya berpesan. Lemu silat yang dimiliki siangkong ini sangat hebat, mati hidup kalian tergantung kemampuan kamu sendiri, maka kalian mesti berhati-hati. Kedua orang dayang itu mengiakan dan serentak mencabut keluar senjata masing-masing. Diam-diam Lem Hon Ki menghela nafas panjang, pikirnya. Tak nyana kehadiranku di perkampungan keluarga Hang San justru mendatangkan banyak keruatan. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang amat lirih bergema di sisi telinganya. Kau harus bertindak hati-hati sebab kedua orang dayang ini merupakan dua orang dayang kesayangannya yang pernah mendapat didikan langsung dari nyonya li, ilmu pedang yang mereka miliki luar biasa hebatnya, tadi aku pun sempat bertarung melawan mereka. Lem Hon Kim tahu, Tian Hock Sang Jin dengan menahan rasa sakitnya telah mengirim pesanan tersebut lewat ilmu. Menyampaikan suara, karenanya ia bersikap lebih serius, perasaan memandang rendah musuhnya segera dilenyapkan. Begitu pedang jengseng kiam sudah dicabut keluar, ujarnya kepada kedua orang dayang itu. Apakah Nona berdua akan maju bersama-sama Lim Siang Kong seorang diri? Kami berdua akan maju bersama Lim Siang Kong sepuluh orang pun kami tetap akan maju berduaan. Bagus, silakan Nona berdua mulai menyerang. Dayang di sebelah kiri segera menggerakkan pedangnya menciptakan tiga kuntum bunga pedang dengan jurus burung hang mangguk tiga kali dan menusuk dada musuhnya. Lim Hon Kim memutar senjatanya membendung datangnya tusukan itu. Di saat ia menggerakkan senjatanya itulah Dayang di sebelah kanan melepaskan tusukan juga dengan jurus Bang Al Putih pentang sayap. Hebat juga kerjasama dua orang Dayang ini, pikir Lim Hon Kim dalam hati. Cepat-cepat dia mundur tiga langkah meloloskan diri dari ancaman tersebut. Setelah berhasil lolos dari seragapan lawan, sadarlah pemuda itu bahwa ia sudah bertemu musuh hamat tangguh, kecuali berhasil mengungguli kedua orang lawannya, mustahil dia punya kesempatan lain untuk meloloskan diri dari situ. Berpendapat begitu, secepat petir ia maju menerkam kembali sambil lepaskan serangan. Kedua orang Dayang itu tidak gentar, mereka pencairkan diri dan balas menyerang dari dua sisi yang berlawanan. Dalam waktu singkat bunga pedang menyelimuti seluruh hangkasa, terjadilah pertarungan yang amat sengit di tempat itu. Begitu pertarungan dimulai, Lim Hong Kim sudah mengerti bahwa kesempatan menang baginya amat tipis, maka di samping menghadapi serangan musuhnya secara hati-hati, ia berusaha mengingat kembali jurus-jurus pedang ilmu pedang naga langitnya dan digunakan untuk membendung ancaman yang datang. Walaupun kedelapan jurus ilmu pedang naga langit tersebut belum begitu hapal, namun daya kemampuan dari gerak serangan tersebut sungguh luar biasa, setiap kali ia terjerumus dalam keadaan bahaya, jurus pedang itu selalu berhasil menyelamatkan jiwanya. Puluhan gebrakan sudah lewat, namun posisi kedua belah pihak tetap berimbang. Nyonya Li mulai jengkel dan habis kesabarannya setelah melihat kedua orang Dayangnya gagal mengalahkan lawan, dengan amarah yang mulai berkobar ia menghardik sambil tertawa dingini. Keluarkan semua jurus simpanan kalian cukup asal tidak menghabisi nyawanya. Dua orang Dayang itu menyahut, permainan pedangnya segera berubah, serangan yang dilancarkan juga makin gencar dan dasyat. Lim Hong Kim kerahkan seluruh daya kemampuan yang dimilikinya untuk melawan dan bertahan, namun ia mulai keteter dan terdesak hebat, tak sampai lima gebrakan kemudian pemuda tersebut sudah dibuat kebuakan dan terancam bahaya maut. Rupanya sebelum mendapat perintah dari Nyonya Li, kedua orang Dayang itu tak berani menggunakan jurus yang mematikan, mereka hanya berharap bisa memaksa Lim Hong Kim melepaskan senjatanya atau menotok jalan darahnya. Justru tindakan mereka ini sangat menguntungkan bagi Lim Hong Kim, itulah sebabnya ia mampu mempertahankan diri sekian waktu. Tapi begitu Nyonya Li turunkan perintahnya, dua orang Dayang itu mulai menyerang habis-habisan, akibatnya Lim Hong Kim keteter hebat. Tampaknya pemuda itu segera akan terluka di tangan kedua orang Dayang tersebut. Pada saat yang amat kritis inilah tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara lirih. Nyonya Li, ampuni jiwanya. Ketika Nyonya Li berpaling, tampak Syok Buwe dan Hiang Kiok sedang memapah peksi Hiang jalan mendekat. Kondisi tubuh gadis tersebut makin lama nampak semakin parah, tampaknya tanpa dipapah mustahil baginya untuk berjalan. Dengan kening berkerut Nyonya Li berseru. Kalian cepat berhenti. Tui Im dan Pohang seketika menarik kembali senjatanya dan mundur dari arena. Terima kasih telah menonton!